Pemirsa seorang pria pengendara mobil taksi online terlibat perkelahian dengan pengendara mobil minibus yang menabrak mobilnya dari arah belakang hingga mengalami kerusakan di jalan Tengku Amir Hamza Medan. Pengendara taksi online emosi dan memanggil rekan seprofesinya untuk membantunya karena pemilik kendaraan minibus tidak bersedia membayar ganti rugi atas kerusakan mobil korban. Keributan antara driver mobil online dengan sopir mobil sport di jalan Tengku Amir Hamza pada minggu dini hari sempat diabadikan warga melalui telpon seluler. Pengendara mobil Pajero BK999CH bersikeras tidak bersedia mengganti rugi atas kerusakan mobil jenis minibus BK1932IE yang ditabraknya dari belakang. Pengemudi online bersikeras meminta ganti rugi sehingga membuat pengemudi mobil sport emosi dan mengajak driver online berkelahi. Driver online tidak melayaninya dan menelpon teman-temannya sesama pengemudi online. Suasana semakin memanas ketika sejumlah driver online tiba di lokasi kejadian. Pengemudi mobil sport akhirnya mengalah dan bersedia mengganti rugi atas kerusakan bumper belakang mobil minibus yang penyok. Tadi saya, dia bilang mau bertanggung jawab, cuma saya minta dia untuk hari ini minta KTP sama SIM-nya aja gitu. Cuma ya yang dikasihnya SNK gitu, saya mintanya SIM sama KTP gitu. Memang nomor handphone-nya sudah ada, saya pegang. Cuma kan saya takut, ya bisa aja nomor handphone di blokkan gitu kan. Dari belakang itu nabrak gitu, tidak lama kemudian itu datang patroli patwal mobil, polisi saya gak tau persisnya dari mana, patwalnya. Jadi tadi... Stop! 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 Ironisnya, wartawan yang coba mengkonfirmasi pengendara mobil sport malah ditantang berkelahi. Pengemudi mobil sport diduga dalam kondisi mabuk karena dari mulutnya mengeluarkan aroma minuman keras. Dari Medan, Sadam Husin, Ainews melaporkan.